Kepala Staf Kodam 4 di Ponegoro Bridgen TNI Widi Prastiono meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi prajurit dan pegawai negeri sipil jajaran Kodim 0702 Purbalingga. Vaksinasi juga diberikan kepada Satgas TMMD Reguler ke-110 Kodim 0702 Purbalingga yang dilaksanakan di Desa Tumanggal, Kecamatan Pengadegan. Sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi WASEF TMMD Reguler ke-110 Kodim 0702 Purbalingga yang dilaksanakan di Desa Tumanggal, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, Kepala Staf Kodam 4 di Ponegoro Bridgen TNI Widi Prastiono meninjau kegiatan vaksinasi kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil jajaran Kodim 0702 Purbalingga termasuk anggota yang tergabung dalam Satgas TMMD. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari Perintah Staf Kepala TNI Angkatan Darat Kasat yang memerintahkan agar dalam waktu paling lambat Rabu 24 Maret 2021, seluruh anggota TNI AD dan PNS sudah divaksin. Dalam kegiatan WASEF kali ini, KASDAM 4 di Ponegoro berharap target sasaran TMMD Reguler 110 Kodim 0702 Purbalingga akan selesai tepat sasaran. Sementara itu untuk pelaksanaan vaksin, maka mata rantai penyebaran virus COVID-19 akan terputus. Jadi hari ini saya dari Semarang kemudian melaksanakan penunjuan yang pertama penunjuan vaksin karena perintahan dari Bapak Kasat, hari Senin sampai Rabu besok, seluruh prajurit dan PNS jajaran TNI Angkatan Darat harus sudah tervaksin semuanya. Kemudian ini kita rangkaikan dengan kegiatan penunjuan TMMD yang dilaksanakan di Pobalingga. Yang nanti setelah selesai ini kita akan mencubung TMMD. Kemudian kita lihat semuanya berlangganan asyar. Mudah-mudahan besok target 21 sekian orang akan sudah terpaksa. Dari Purbalingga Jawa Tengah, Tim Liputan Rati TV memberitakan.